Sesuatu yang terjadi itu semuanya dengan izin dan kehendak Allah. Api tidak akan membakar kalau tanpa izinnya, Allah. Pisau yang tajam sekalipun tidak akan bisa memutus kalau tanpa izin, Allah. Begitu juga panah sekalipun yang tajam, yang kuat. Tapi kalau tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tembus. Nabi Ibrahim menyembelah siapa? Nabi Ismail dengan pedang yang sudah disiapkan dan sudah diasah berhari-hari biar tajam. Karena bertambah tajam, bertambah cepat untuk memotongnya. Bertambah cepat, sakitnya juga sebentar tidak lama. Tapi di saat memotong leher Nabi Ibrahim putranya, tidak bisa. Itu sudah dipotong berusaha dengan keras, tidak bisa. Kenapa? Tanpa ada izin, Allah. Yang tajam sekalipun tidak akan bisa memutus tanpa izin, Allah. Api sekalipun tidak akan. Apalagi dokter. Bisa dokter menyembuhkan tanpa izin, Allah? Dokter kalau ke dokter. Kemudian kalian sembuh dari dokter, yang menyembuhkan bukan dokter. Tapi ialah yang kalian katakan, oh dokter itu menyembuhkan aku. Salah. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Dan jika aku sakit, ini Allah yang menyembuhkan aku. Bukan orang, bukan manusia, bukan dokter. Tapi Allah. Kalau kalian mengatakan, dokter itu menyembuhkan aku. Dengan penuh keyakinan di hati kalian, berarti kalian murtab. Bukan orang yang beriman. Kalian katakan, bosannya aku diberi kesembuhan oleh Allah berkat dokter itu. Sebab dokter itu. Dokter hanya sebabnya. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah.